Halo, co-friend. Hari ini kita akan mengejaran soal yang co-friend lihat pada layar. Nah, di soal tersebut kita tahu apa aja sih? Yang pertama, kita tahu kalau Pak Iwan membeli beras sebanyak 5 ton. Lalu, Pak Iwan juga membeli terigu sebanyak 4 kuintal. Nah, di sini yang ditanya itu adalah berapa sih jumlah belanjaan Pak Iwan dalam satuan kilogram. Nah, sekarang kita lanjut ya, co-friend. Nah, di sini pertama-tama kuncinya kita akan mengubah semua satuannya ke dalam satuan kilogram. Nah, di sini kita menggunakan tangga satuan berat ya. Nah, di sini kalau kita turun satu tingkat, maka dikalikan dengan 10. Dan kalau kita naik satu tingkat, maka dibagi dengan 10. Nah, sekarang kita mulai ya. Di sini berasnya itu adalah 5 ton. Nah, sekarang kita lihat dari ton ke kilogram itu ternyata turunnya 3 tingkat. Berarti kalau begitu kita kalikan ya dengan 1000 menjadi 5 dikalikan dengan 1000 kilogram. Nah, di sini artinya dikalikan dengan 1000 adalah kita menambahkan 3 angka 0 di belakang angka 5. Jadi, kita dapatkan hasilnya adalah 5000 kilogram ya. Nah, sekarang kita lihat nih kalau yang terigu itu adalah 4 kuintal. Nah, di sini kalau kita lihat dari kuintal ke kilogram itu ternyata turunnya 2 tingkat. Nah, berarti kalau begitu tinggal kita kalikan ya dengan 100 menjadi 4 dikalikan dengan 100 kilogram. Nah, di sini artinya dikalikan dengan 100 adalah kita menambahkan 2 angka 0 di belakang angka 4. Jadi, kita dapatkan hasilnya adalah 400 kilogram. Nah, sekarang baru kita cari ya total belanjanya itu berapa sih. Nah, di sini kita dapatkan dengan cara menjumlah banyaknya beras ditambah dengan banyaknya terigu. Nah, di sini kita tahu banyaknya beras ada 5000 kilogram dan banyaknya terigu ada 400 kilogram. Nah, tinggal kita masukkan ya angkanya menjadi 5000 ditambah dengan 400. Nah, kita hitung bareng-bareng ya. Kita hitung dari satuannya. 0 ditambah 0 adalah 0, lalu 0 ditambah 0 adalah 0, lalu 0 ditambah 4 adalah 4, dan 5 ditambah 0 adalah 5. Nah, berarti kalau begitu kita tahu nih kalau total belanjanya adalah 5.400 kilogram ya, kofren. Nah, mudah kan? Sekarang kita udah selesai loh kerjaan soalnya. Semoga kofren paham ya. Semangat terus, kofren. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati